Film dimulai pada malam festival pemujaan bulan di kota Chen Tangguan. Terlihat seorang jenderal bernama Li Jing tengah mengawasi jalannya acara. Demi memastikan keamanan warga, dia rela meninggalkan istrinya yang saat ini sedang melahirkan anak yang telah dikandungnya selama tiga tahun. Tiba-tiba para siluman datang dan menyerang orang-orang di festival. Jenderal Li yang siaga datang bersama pengawalnya melawan para siluman. Ketika dia sedang bertarung dengan para siluman, rumahnya sendiri diserang oleh ratu siluman bernama Siji. Di saat Siji akan membunuh anak dan istri jenderal Li, tiba-tiba seorang kakek tua datang dan menghentikannya. Kakek tua itu dengan mudahnya melukai Siji yang membuatnya terpaksa harus melarikan diri. Jenderal Li yang mengetahui istrinya diserang siluman langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah, istrinya menceritakan apa yang terjadi. Dia kemudian memperkenalkan penyelamat mereka kepada jenderal Li yang ternyata adalah Dewa Taiyi. Selanjutnya Dewa Taiyi menjelaskan alasan mengapa anaknya ingin dibunuh oleh Siji. Ternyata, anaknya ini adalah reinkarnasi dari Dewa Lingzuzi. Di bawah perintah Kaiser Gyok, Dewa Lingzuzi diturunkan ke dunia manusia untuk membersihkan roh jahat. Untuk mencegahnya, Siji ingin membunuh anak itu sebelum dia tumbuh besar dan menjadi Dewa. Dewa Taiyi kemudian memberi nama bayi itu Nezha, serta meninggalkan senjata pusaka berupa selendang kain berwarna merah dan cincin besi untuk melindungi Nezha. Selanjutnya dia mengatakan bahwa jika Nezha sudah berumur 18 tahun, dia disuruh mencari Dewa Taiyi ke Gunung Qianyun untuk menjalani latihan menjadi Dewa. Dewa Taiyi kemudian meninggalkan Jenderal Li dan istrinya. Di tempat lain, Siji yang terluka parah oleh Dewa Taiyi mengubah dirinya menjadi patung batu untuk memulihkan kekuatannya. 18 tahun berlalu, di sebuah kedai terlihat banyak orang sedang berkumpul. Mereka adalah para pemburu siluman yang sedang rapat membahas tentang rejeki mereka yang seret. Karena Nezha telah membunuh semua siluman, maka mata pencaharian mereka pun menghilang. Mereka pun sepakat untuk memberi Nezha pelajaran. Tapi salah seorang dari mereka mengusulkan untuk memburu siluman dari Sungai Zia. Dengan membunuh siluman itu, keuntungan yang akan didapatkan jauh lebih besar. Tapi para pemburu siluman ini tidak ada yang berani mengganggu siluman Sungai Zia karena terkenal ganas dan kuat. Selain itu, Jenderal Li juga melarang setiap warga untuk mendekati wilayah Sungai Zia. Orang itu kemudian mengatakan bahwa itu hanyalah akal-akalan dari Jenderal Li agar siluman di Sungai Zia tidak diganggu. Dia juga mengatakan ada kong kali kong antara Jenderal Li dengan siluman itu. Faktanya, banyak gadis-gadis muda hilang secara misterius di dekat Sungai Zia tanpa ada tindakan dari Jenderal Li. Tiba-tiba orang itu dilempar dengan sebuah botol minuman oleh seseorang yang ternyata adalah Nezah. Nezah tidak terima ayahnya di fitnah dan dituduh telah bekerjasama dengan siluman. Para pemburu siluman yang melihat Nezah muncul langsung menyerangnya. Suasana kedai pun menjadi kacau. Mereka dikalahkan dengan mudah oleh Nezah dan dibuat bebak belur. Saat Nezah akan menghajar orang yang memfitnah ayahnya, dia pun kaget karena orang itu ternyata adalah seorang wanita. Sampai di rumah, Jenderal Li yang marah kemudian menghukum Nezah dan pengawalnya karena telah membuat orang lain terluka. Selanjutnya, Jenderal Li meminta maaf kepada para pemburu siluman yang terluka atas perbuatan Nezah. Nezah pergi menemui ayahnya di ruang para leluhur. Di sana dia diingatkan kembali tentang perjanjian 18 tahun yang lalu dengan Dewa Taiyi. Tetapi Nezah terlalu malas untuk melakukannya. Nezah kemudian bertanya tentang siluman dari Sungai Zia. Agar tidak menjadi fitnah, dia ingin mencari dan membunuh siluman itu untuk membersihkan nama baik ayahnya. Namun ayahnya tidak ingin Nezah memusingkan gosip tentang dirinya. Masalah di Sungai Zia sudah diurus olehnya dengan melarang setiap orang untuk mendekati Sungai Zia. Selanjutnya, dengan sedikit emosi, ayahnya menyuruh Nezah untuk mengembasi barang-barangnya. Karena besok, dia harus pergi ke Gunung Kianyun untuk menemui Dewa Taiyi. Keesokan harinya, Nezah ditemani Cheng Lu berangkat menuju Gunung Kianyun. Ibunya terlihat sedih melihat kepergian anak satu-satunya. Sedangkan ayahnya hanya melihat dari jauh. Tetapi bukannya pergi ke Gunung Kianyun, Nezah malah pergi ke arah Sungai Zia. Dia curiga dengan sikap ayahnya yang seolah-olah menyembunyikan sesuatu tentang siluman itu. Cheng Lu yang tidak bisa menghentikannya dengan terpaksa mengikuti Nezah. Sampai di Sungai Zia, hari sudah mulai gelap. Cheng Lu yang ketakutan memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi tidak lama kemudian, dia kembali lagi dengan diseret oleh para pemburu siluman. Rupanya mereka juga penasaran dengan siluman yang menghuni Sungai Zia. Dari jauh terlihat tiga orang berjalan mendekati Sungai Zia. Tiba di tepi sungai, mereka langsung diserang oleh seekor naga raksasa yang rupanya adalah siluman ganas penghuni Sungai Zia. Cheng Lu dan pemburu siluman yang ketakutan langsung pergi melarikan diri meninggalkan Nezah. Ketika naga itu akan membangsa orang terakhir, Nezah kemudian muncul dan melindunginya. Ternyata, orang itu adalah gadis yang tempoh hari memfitnah ayahnya. Nezah berhasil melukai siluman itu dengan memukul kepalanya menggunakan cincin besi pusaka peninggalan Dewa Taiyi. Si gadis yang melihat Nezah tanpa takut melawan siluman menjadi terpesona. Siluman yang terluka itu pun akhirnya melarikan diri. Pasukan Jendrali yang datang terlambat akhirnya membawa Nezah dan si gadis pulang ke rumah. Sampai di rumah, kali ini Jendrali marah besar kepada Nezah karena telah membuat siluman Sungai Zia terluka. Alasannya adalah karena siluman itu merupakan salah satu keturunan bangsa naga dari Laut Cina Timur. Siluman itu juga bertanggung jawab untuk memanggil hujan tepat waktu, sehingga warga di Chen Tangguan bisa bercocok tanam. Namun kini karena siluman itu telah terluka, Jendrali takut bangsa naga akan melakukan pembalasan kepada warga Chen Tangguan. Nezah pun dipukul hingga muntah darah. Ibunya datang dan menghentikan Jendrali. Nezah kemudian dibawa para pengawal dan dimasukkan ke dalam penjara. Di tempat lain, siluman yang terluka parah itu kembali ke sarangnya. Ternyata, dia adalah kekasih dari Siji. Karena merasa nyawanya tidak akan bertahan lama, dia pun mengorbankan jiwa naganya untuk mempercepat pemulihan Siji. Di dalam penjara, Nezah kembali bertemu dengan gadis itu. Meskipun tidak mengetahui namanya, dengan obrolan ringan dan curhat-curhatan, mereka menjadi semakin dekat. Di luar penjara terjadi badai guntur. Jendrali yang cemas bersiap untuk pergi memeriksa keadaan di benteng. Sesampainya di benteng, dia dan Cheng Lu terkejut melihat para pengawal telah mati secara mengenaskan. Di atas atap, dia melihat Dewa Taiyi sedang berdiri. Dia pun langsung mendatanginya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ternyata yang membunuh para pengawal adalah Dewa Taiyi. Dewa Taiyi marah karena Jendrali tidak menempati janjinya untuk menyuruh Nezah pergi ke Gunung Kianyun. Selain itu, Nezah juga telah membunuh bangsa naga dari Laut Cina Timur. Untuk menembus kesalahan Nezah, Jendrali bersedia menerima hukuman dari Dewa Taiyi. Di penjara, Cheng Lu datang membebaskan Nezah dan gadis itu. Dia kemudian menyuruh mereka untuk pergi menjauh melalui gerbang selatan. Nezah yang khawatir dengan ayahnya menyuruh si gadis untuk pergi sendirian. Dia akan kembali untuk mencari ayahnya. Ketika akan berpisah, si gadis memberitahu Nezah bahwa namanya adalah Lingzhu. Saat tiba di benteng, Nezah yang marah melihat ayahnya disiksa langsung menyerang Dewa Taiyi. Tapi karena lawannya adalah Dewa, Nezah tidak bisa mengalahkannya. Dewa Taiyi kemudian mengalihkan serangannya kepada penduduk Cientang Guan dengan menurunkan badai petir. Dewa Taiyi akan berhenti membunuh warga Cientang Guan Dengan syarat, General Lee harus membunuh Nezah dengan tangannya sendiri. General Lee yang tidak tahan melihat warganya dibantai mengacungkan pedangnya kepada Nezah dan menyuruhnya minta maaf kepada Dewa Taiyi. Namun melihat Nezah yang keras kepala, General Lee membuang pedangnya. Dia tidak tega melukai Nezah anak satu-satunya. Tapi Nezah yang terlanjur kecewa dengan tindakan ayahnya akhirnya memilih bunuh diri. Dewa Taiyi yang melihat tragedi ayah dan anak itu akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Ternyata dia adalah Siji yang menyamar menjadi Dewa Taiyi. Siji kemudian membawa General Lee dan mengurungnya di penjara. Lingzhu kembali untuk menjari Nezah, tapi dia hanya menemukan jasadnya. Dia pun membawa jasad Nezah untuk dimakamkan. Ketika Lingzhu sedang merenung di makam Nezah, dia dikejutkan dengan suara orang tua yang berasal dari seekor kuda. Pemilik suara itu mengaku bahwa dia adalah Dewa Taiyi. Dewa Taiyi mengatakan bahwa Nezah masih memiliki jiwa yang tersisa dan meminta Lingzhu untuk membawanya ke Gunung Kianyun untuk dihidupkan kembali. Lingzhu pun langsung melakukan perjalanan ke Gunung Kianyun. Kota Chen Tangguan yang kehilangan General Lee menjadi sangat kacau. Para siluman merajalela dan membantai warga di sana. Di penjara, General Lee disiksa oleh para siluman. Beruntung Cheng Lu datang dan menyelamatkannya. Cheng Lu kemudian membawa General Lee ke tempat persembunyian di mana pasukan yang tersisa menunggu mereka. Mereka bertekad untuk membalas para siluman dengan mencari bantuan dari para pemburu siluman. Cheng Lu pun dikirim untuk mencari mereka. Di tempat lain, Lingzhu yang dalam perjalanan menuju Gunung Kianyun diserang dan dikejar oleh para siluman. Sampai di Gunung Kianyun, karena tidak menemukan Dewa Taiji dan terpojok oleh para siluman, Lingzhu yang putus asa akhirnya memilih untuk melompat dari tebing dan mengakhiri hidupnya. Tetapi bukannya mati, dia malah tiba di kediaman Dewa Taiji. Ternyata, tebing di mana dia melompat sebelumnya adalah pintu masuk ke kediaman Dewa Taiji. Dewa Taiji mengatakan bahwa semua yang terjadi pada Neza merupakan ujian yang harus dilaluinya untuk menjadi dewa. Itulah mengapa ketika Siji menyamar menjadi dirinya, dia tidak muncul dan menghentikan Siji menipu General Lee. Selanjutnya Dewa Taiji memberitahu Lingzhu bahwa jika Neza dihidupkan kembali, maka semua ingatan tentang masa lalunya akan menghilang. Tanpa ragu, Lingzhu segera menyerahkan jiwa Neza untuk dihidupkan kembali. Di tempat lain, para siluman menemukan tempat persembunyian General Lee dan menyerang mereka. Karena jumlah siluman terlalu banyak, General Lee tidak bisa bertahan dan terpaksa melarikan diri bersama pasukannya. Balah bantuan dari pemburu siluman akhirnya tiba. Bersama-sama, mereka mengalahkan para siluman yang mengejar. Tapi siluman terakhir yang mereka hadapi sangat kuat karena dirasuki oleh Siji. Mereka pun tidak bisa mengalahkannya dan terluka parah. Neza yang telah menyelesaikan proses kebangkitannya tiba dan mengalahkan siluman itu dengan mudah. General Lee dan Cheng Lu sangat terkejut dan bahagia melihat Neza yang hidup kembali. Siji kemudian muncul dan bertarung dengan Neza. Neza yang telah menjadi dewa berhasil mengimbangi kekuatan Siji. Pertarungan tingkat dewa pun terjadi. Setelah pertarungan yang sengit, Neza berhasil mengalahkan Siji dan memusnahkannya. Setelah mengalahkan Siji, Neza langsung pergi tanpa melihat General Lee dan Cheng Lu. Karena ingatan tentang masa lalunya menghilang, dia tidak lagi mengenal ayah dan pengawalnya yang dulu selalu menemani dirinya. Neza datang ke Sungai Zia dan bertemu dengan Ling Zhu. Akan tetapi, Neza tidak lagi mengenalnya. Mereka hanya saling memandang tanpa bicara. Dan film pun berakhir.